Hai semuanya, terima kasih kamu sudah klik video ini Sesuai dengan judul video ini Apa benar sih minuman bersoda itu bisa memperlancar dan mempercepat hype kamu? Kamu harus simak di video ini karena disini ada jawabannya Intro Oke, bagi kamu yang terlanjur percaya bahwa Minuman bersoda itu bisa melancarkan hype kamu Maka kamu harus menghentikan hal itu Faktanya itu sebaliknya Beb Jadi minuman bersoda ini tinggi banget kalorinya dan rendah nutrisi Dan untuk buat yang gak hype aja Aku sarankan untuk membatasi minuman ini Tetapi kalau kamu hype lebih baik gak usah minum minuman bersoda Jadi minuman bersoda ini mengandung kafein, air berkarbonasi, dan kadar gula yang tinggi Yang mana kadar gulanya itu bisa mencapai 10 gram per 100 ml Udah bayangin 100 ml air Mili itu kayak apa sih? Dikit banget 100 ml air Lalu per 100 ml itu gulanya itu ada 10 gram Bayangin udah banyaknya itu kayak apa? Kalau kamu minum minuman bersoda saat hype Dengan ekspektasi bisa melancarkan hype kamu itu salah banget Karena justru bakal mempertarah gejala hype kamu Kafein yang ada di dalam minuman bersoda Itu dapat mempersempit pembuluh darah di rahim kamu Sehingga menyebabkan kram perut yang lebih parah Jadi kalau kamu udah kram perut Kamu minum minuman bersoda itu bukannya tambah lancar Tambah selesai Tetapi malah tambah parah kram perutnya Bisa juga mengakibatkan kembung dan juga sakit kepala Selain itu, kadar gulanya yang tinggi Itu juga bisa memicu peradangan Dan gula dikonsumsi saat hype Itu bisa menyebabkan ketidakstabilan Jadi kram perut kamu bahkan lebih parah Selain itu, gula yang tinggi itu juga bisa menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi Sehingga dapat menyebabkan kecemasan Jadi, bukannya kita tuh bakalan lebih merasa nyaman Tetapi lebih merasa enggak nyaman Bayangin hype aja udah enggak nyaman Ditambah lagi minum minuman bersoda Bukannya tambah relax Tapi tambah enggak nyaman lagi Daripada minum minuman bersoda Lebih baik perbanyak minum air putih Dan juga makanan-makanan seperti buah Lalu yogurt yang lendah lemak Itu bisa bikin badan kamu lebih bugar saat hype Jadi, saat hype kan kita kan butuh asupan cairan lebih banyak Karena kita mengalami dehidrasi Jadi, disarankan untuk minum air putih lebih banyak Jadi, di mana-mana tuh air putih tuh emang lebih Lebih sehat, lebih oke Lebih aman daripada yang berasa-berasa gitu Jadi, dianjurkan untuk minum lebih banyak air putih Jadi, minum-minuman bersoda saat hype Itu adalah hal yang tidak dibenarkan Dan bila kamu melakukannya dan sering melakukannya Hentikan Karena itu bisa memperparah keluhan hype kamu Jadi, yang udah terlanjur Jangan diulangin ya, Beb Ganti dengan gaya hidup yang lebih sehat Boleh sih minum-minuman bersoda Tapi kalau pas gak hype aja Dan dibatesin minumnya Perbanyak air minum air putih Aku rasa cukup jelas Aku jelasinnya Apabila ada yang kurang jelas Atau kalian pengen request Mau dibuatin video tentang bahas apa Kalian bisa kasih komentar di kolom komentar Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan boleh banget kamu kepoin video-video aku di channel ini See you!